Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kami dari tim safety briefing dan sahih jahatel ingin menyampaikan prosedur evakuasi saat dalam situasi darurat Yang pertama harap tenang dan jangan panik Yang kedua segera tinggalkan ruangan melalui pintu darurat kedekat yang berada di belakang Bapak Ibu atau di sebelah kanan saya Gunakan tanggal untuk menuju ke lobi dan keluar menuju arah Jalan Sudirman Petugas hotel akan mengantarkan Anda menuju ke tempat yang aman di Jalan Sudirman antara Hotel Grand Sahid Jaya dan Hotel Le Meridien Yang ketiga tidak diperkenankan menggunakan elevator lift Yang keempat tidak diperkenankan membawa barang berat Yang kelima untuk wanita yang menggunakan sepatu berhak tinggi sebaiknya dilepas Yang ketiga seandainya terjadi kebakaran di Grand Sahid Jaya Kami telah lengkapi dengan perawatan pemadang kebakaran yang akan bekerja secara otomatis Dan dilengkapi dengan detektor kebakaran yang terhubung dengan panel kontrol alarm yang ada di Central Engineering Untuk ruang meeting ini telah dilengkapi dengan smoke head detector, sprinkle system, hydrant system Yang telah siap bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran Di koridor telah kami siapkan juga apar Apabila terjadi gempa bunyi Yang pertama segera berlindung di bawah meja Atau di tempat yang aman Untuk menghindari lampu-lampu atau benda-benda yang jatuh Yang kedua setelah gempa berhenti Segera keluar untuk menuju setangga gariran Seperti kami sampaikan dari awal tadi Apabila bapak atau ibu mendengar bunyi alarm Mohon segera tinggalkan ruangan ini Melalui pintu darurat terdekat Karena kami tidak melakukan latihan emergensi Atau drill dalam bentuk apapun Dianjurkan untuk melihat dan mengenali pintu darurat terdekat Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih